Ini batu saya ini loh, tapi kok dilihat lasternya kok ada mantin, tapi yang ditawarin Safir atau Ruby, ya itu udah pasti, ya Bapak boleh curigain Pak. Masa pandemi kita kan memang belum selesai, tapi kita mengadakan kelas online juga. Jadi tidak hanya kelas offline, kita punya kelas online. Nah silahkan melihat cuplikan saya yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Kubik sirkon ini juga termasuk mempunyai indeks bias tinggi, jadi masih bisa masuk ke adamantin atau sub adamantin. Jadi dua ini karenanya peniru berlian yang paling bagus diantara semuanya adalah kubik sirkonia. Ya, peniru diantara semuanya. Kenapa? Karena lasternya itu mendekati sekali dengan berlian. Ya, tapi itu kan kalau misalkan yang mirip. Tapi kalau Bapak sudah menjadi bagian identifikasi, Bapak kan bisa langsung, oh iya, langsung aja cek SG-nya Pak. Cek berat jenis. Langsung ketahuan Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Iya. Langsung yang satu, 595, 596 atau 597 berat jenisnya kubik sirkonia. Dan berlian itu kan 352. Jadi dari situ aja sudah bisa dibedakan. Gitu. Oke. Sampai sini jelas siapa ya? Mas, Bu. Oke. Yang berikut adalah transparansi. Transparansi itu adalah struktur daripada batu. Jadi biasanya ya, kalau warnanya itu dalam, ya. Itu warnanya itu biasanya lightly colored one. Jadi agak-agak berkurang gitu. Jadi kalau misalkan faktor yang mempengaruhi transparansi itu apa sih? Nomor satu adalah warna, Pak. Kalau warnanya itu dalam, otomatis sinar yang dikeluarkannya itu juga menjadi, akan menjadi lebih ringan, Pak. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi misalkan warnanya lebih light. Iya, bener. Bener. Lebih light gitu ya. Transparansi. Jadi empat faktor yang mempengaruhi transparan. Transparan adalah nomor satu, warna. Kedua, strukturnya dari batu tersebut. Kalau misalnya struktur batu tersebut banyak fibrous. Fibrous itu kan yang serat yang seperti kapas ya, Pak. Itu sudah pasti nggak transparan. Contohnya, contohnya apa? Contohnya akik. Akik itu kan, eget itu kan, batunya itu kan fibrous. Jadi banyak seperti apa itu namanya, serat-serat kapas juga kan. Nah, otomatis gimana? Otomatis transparannya juga agak berkurang kan? Tidak transparan. Nah, kalau struktur batu itu tersebut misalnya kayak si rubi safir, itu kan banyaknya transparan. Karena apa? Iya, karena apa? Karena struktur di dalamnya itu memang ya seperti fitros, seperti kaca. Jadi makanya lebih transparan. Oke? Dua ini sudah jelas ya, Pak ya? Yang nomor satu sama dua. Oke. Nomor tiga, thickness. Thickness itu adalah ketebalan batu. Itu akan mempengaruhi transparan, Pak. Bener kan? Sama yang tadi kita lihat ini. Kita balik dulu sebentar. Nah, otomatis ini transparannya juga tidak akan lebih transparan daripada batu yang lebih tipis. Yang kiri sama kanan, ini juga akan lebih transparan yang kiri daripada yang kanan. Nah, kita ngomong transparan ini berdasarkan dari jenis batunya dulu ya, Pak ya. Kalau misalkan Bapak ngebandinginnya sama si batu cutting, facet, ya Bapak nggak bisa bandingin sama batu yang kaboson. Jadi, harus bandingannya juga apple to apple. Transparan cutting dengan cutting, kaboson dengan kaboson. Jadi, nggak boleh dicampur-campurin, Pak. Jadi, ketebalan suatu batu mempengaruhi transparannya juga. Ketebalan suatu batu mempengaruhi transparansi. Keempat, faktor keempat yang mempengaruhi faktor transparan itu adalah cacatnya batu, imperfection. Kalau misalkan makin sedikit cacat di dalam batu tersebut, otomatis transparannya lebih main. Percaya nggak, Pak? Karena apa? Karena tidak ada yang menghalangi untuk keluar ke atas batunya. Oh, ya. Betul. Betul, 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 Bu. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi. Nah, saya ada contoh yang kemarin ini batu yang saya kirim ke Bapak. Coba Bapak lihat, ini saya sampai lupa. Batu yang ungu sama batu yang warna apa ini? Coklat ya? Ya, yang sirkon ya, Bu. Ya, sirkon sama yang ungu. Bapak lihat lasternya. Ini yang kanan ini ada mantin. Yang ungu ini ada mantin. Oh, yang ungu, iya. Itu namanya ada mantin. Jadi, dia itu lebih bersifat seperti... Apa ini namanya? Lebih bersifat seperti lasternya kayak berlian. Mainnya seperti berlian. Dibandingkan dengan yang warna coklat, darned ini, dan sirkon. Yang ini satu lagi. Oh, iya. Jadi, lasternya ini juga, apa istilahnya? Tadi saya lupa bahas. Agak lebih tinggi. Berarti kalau ada yang menawarkan Bapak, misalnya, ini batu saya ini loh, tapi kok dilihat lasternya kok ada mantin? Tapi yang ditawarin safir atau rubi? Ya, itu udah pasti Bapak boleh curigain, Pak. Gitu. Nah, ini yang saya kirim Bapak. Ini contoh-contoh laster. Biar Bapak, biar ada feeling untuk laster yang ada mantin, dan laster yang fitros. Oke, kawan-kawan. Setelah melihat cuplikan tadi, maka kita ingin berbagi sedikit informasi bahwa kelas online itu bisa berasal kebanyakan dari luar pulau. Bisa dari Medan, bisa dari Kalimantan, dan bisa dari daerah-daerah lainnya yang mana ada keterbatasan waktu untuk datang ke Jakarta. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa hubungi kami. Terima kasih.